Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi idhnya sebagai zhorof Apa itu zhorof? Dia sebagai keterangan Nah disini keterangannya keterangan waktu Dari suatu perbuatan Jadi dia sedang memberikan keterangan waktu atas suatu perbuatan Ini namanya idh azhorfiya Apa contoh? Contohnya misalkan Nah disini ada kalimat idh Ini idhnya adalah idh zhorfiya Dan sungguh Allah telah memenuhi atas kalian akan janjinya Allah memenuhi Memenuhi kepada kalian akan janjinya Nah kapan memenuhi? Kapan membenarkan kepada kalian janjinya itu? Idh Nah disini keterangan waktu Waktu dari suatu perbuatan Perbuatannya adalah sodako Idh tahusunahum biiznih Ketika kalian memerangi mereka biiznih dengan izinnya Nah disini jumlah tahusunahum Berarti dia punya mahal Yaitu mahal jar sebagai mudofun ileh Daripada idh azhorfiya ini Nah ini yang pertama Kemudian karena ini zoruf Ini zorufnya mutasorrif atau guiru mutasorrif Nah ternyata idh ini Azhorfiya ini adalah zorfun mutasorrif Dia adalah zoruf mutasorrif Apa itu zoruf mutasorrif? Zhoruf mutasorrif ini Dia bisa sebagai zoruf Yaitu memberikan keterangan waktu atas suatu perbuatan Berarti ada perbuatan yang terjadi di waktu itu Tapi di kali lain Ya di lain kali Dia juga bisa bukan sebagai zoruf Contoh misalkan Wadhkuru Wadhkuru idhkum tumqolilang fakatharokum Wadhkuru Ingatlah kalian Ini fiil amr Kemudian waw jama ini sebagai failnya Lalu ada idh disini Nah idh disini Ini bukan idh azhorfiya Bukan sebagai zoruf Dia tidak sedang memberikan keterangan waktu dari suatu perbuatan Ingatlah kalian Kapan ingatnya Terjadi kapan ingatnya Itu idh ketika Bukan Nah ini idhnya disini bukan sebagai zoruf Nah ini sebagai maf'ul bih Ya sebagai maf'ul bih Artinya dia sebagai Waktan berarti ya Waktan Idh bermakna waktan Ingatlah kalian akan satu waktu Ingatlah kalian waktu tertentu Jadi waktu tertentunya justru sebagai maf'ul Nah waktu kapan Kuntum kolelan Yaitu ketika kalian itu sedikit Fakas harukum Kemudian dia Allah memperbanyak kalian Nah jadi disini Idhnya Ini berkedudukan sebagai maf'ul bih Contoh lain Waz'kur fil kitabi Mariyama Izing tabazat Izing tabazat Waz'kur Ingatlah olehmu Fil kitabi di dalam kitab Mariyama akan mariam Ingatlah olehmu Di dalam kitab akan mariam Nah mariam ini sebagai maf'ul Sebagai maf'ul bih dari uz'kur Nah lalu setelah maf'ul bih ini Ada idh Maka idh disini Ini berkedudukan sebagai badal Badal dari siapa? Badal dari mariam Ingatlah olehmu Di dalam kitab akan mariam Ingatlah mariam Idh Yaitu ketika dia menjauh Izing tabazat Ketika dia menjauh Jadi idhnya disini sebagai badal Daripada mariam Jadi kalau ada idh Datang setelah maf'ul bih Ini idhnya sebagai badal Mubdal minhunya ya mariam Kemudian contoh lain Ini dia sebagai mutaf'ileh Berarti fima lejarin disini ya Fima lejarin Jadi disini maf'ul bih Bisa sebagai badal Bisa mutaf'ileh Ini menunjukkan bahwa idh disini Adalah Zoraf mutasarif Bisa sebagai zoraf Bisa juga bukan berkedudukan Sebagai zoraf Sehingga dia tidak memberikan Keterangan waktu Daripada suatu perbuatan Rabbana la tuzikulubana Ba'da idh hadaitana Wahai Tuhan kami Janganlah engkau condongkan Akan hati kami Kepada keburukan ya Ba'da idh hadaitana Setelah engkau memberikan Petunjuk kepada kami Nah disini Ba'da idh Nah ba'da idh Kalimat ba'da Ini mutaf' kepada idh Sehingga idh ini Mutaf'un ilih Berarti Majurur Cuma mahalan ya Fima lejarin Jadi singkatnya Idh ini Bisa sebagai zoraf Memberikan keterangan suatu perbuatan Bisa juga Ya Punya kedudukan yang lain Ya Karena ini zorafnya zoraf mutasarif Kemudian yang kedua Idh ini juga ada Idh syaratiyah Ya syaratiyah Jazimah Menjazimkan Menjazimkan apa? Menjazimkan fiil mudore Ya Fiil mudorenya dua Yang satu sebagai fiil syarat Yang kedua sebagai fiil jawab Contohnya misalkan Ini perkataan penyair Wa innaka idhma takti ma'an ta'amirun bihi Tulfi man iyahu takmuru atiyah Disini ada kalimat idh Ya Ditambahkan dengan ma'idhma Ini adalah idh syaratiyah Nah syaratiyah ini Maka punya fiil syarat Itu takti Fiil syarat ini Fiil mudore matizum Tanda jazimnya dengan membuang huruf ilat Karena ini mu'tal akhir Mu'talnya mu'talia ya Takti Mana jawabnya Tulfi Ini juga sama Fiil mudore matizum Tanda jazimnya membuang huruf ilat Karena mu'tal akhir Mu'talia Wa innaka Dan sesungguhnya kamu Idhma takti Ketika kamu melakukan ma' sesuatu Melakukan sesuatu Anta'amirun bihi Kamu memerintahkan bihi dengan sesuatu itu Tulfi Maka kamu akan mendapati Tulfi bimana tajid Kamu akan mendapati man seseorang Iyahut takmuru Yang kamu menyuruh kepadanya Atiyah itu juga melakukan Jadi tulfi man Man ini maf'ul dari tulfi Maf'ul pertama Atiyah maf'ul kedua Jadi Seungguhnya kamu ketika Melakukan sesuatu Yang kamu memerintahkannya Memerintahkan sesuatu itu Kamu memerintahkan sesuatu Kamu melakukan Kamu melakukan Sesuatu yang kamu perintahkan Maka kamu akan mendapati orang Juga melakukan Yang kamu perintahkan kepada dia Nah ini disini Idhnya Idh syarotiyah Jazimah Syaratnya Yushtarotu Antak tarina Bima Disyaratkan Disertai dengan Maja idh ma Baik disini Idh syarotiyah Kemudian yang ketiga Idh ta'liliyah Idh ta'liliyah ini Alasan ya Alasan atas suatu perbuatan Perbuatannya Positif atau negatif Perbuatannya dilakukan atau Tidak dilakukan atau tidak terjadi Contoh misalkan Walayan fa'akumul yawma Idh zolamtum Dan sungguh Dia tidak akan memberikan manfaat Kepadamu di hari ini Dia Tidak akan Sekali-kali Bisa memberikan manfaat Kepada kalian Di hari ini Idh zolamtum Ay li'annakum Zolamtum Karena kalian telah Berbuat Zoh Berbuat Zolim Jadi Dia tidak akan memberikan manfaat Walayan fa'akumul yawma Di hari ini Dia tidak akan memberikan manfaat Apa alasannya? Idh zolamtum Karena kalian telah Berbuat Zoh Berbuat Zolim Nah ini Idh nya adalah Idh ta'liliyah Menunjukkan Kealasan Karena Menunjukkan alasannya Alasan Atas Suatu Perbuatan Kenapa terjadi Atau kenapa tidak terjadi Disini tidak akan Tidak akan memberikan manfaat Alasannya Karena kalian berbuat Zolim Kayak disini Idh Wahia harfun Nah disini Idh nya sebagai kalimat huruf Ini pada kol rojih Pada perkataan yang Pada pendapat yang Kuat Nah kalau pada Zorfiah Idh nya ini Kalimat isim Makanya dia punya Kedudukan macam-macam Ada sebagai Zorfiah Memberikan keterangan Atas suatu perbuatan Ada sebagai mafulbih Kenapa bisa sebagai mafulbih? Kalimatnya isim Badal Isim Mudofileh Isim Nah kalau Pada Syartiyah Nah ini diperdebatkan Ada yang mengatakan Idh nya ini Kalimat huruf Seperti Imam Sibawih Ada juga yang mengatakan Idh nya Kalimat isim Sebagaimana aslinya itu Sebagai Zoruf Nah kalau disini Yang paling kuat Pada Ta'liliah ini Idh nya adalah Kalimat huruf Kemudian Yang terakhir adalah Idh Al-Fujaiyah Fujaiyah itu artinya Tiba-tiba Tiba-tiba Contoh misalkan Bainama kuntu fil'amali Idh Bidhoifin Yatrukul Baba Ketika aku Pada melakukan pekerjaan Ketika aku Bekerja Idh Bidhoifin Yatrukul Baba Tiba-tiba Seorang tamu Dia mengetuk Pintu Disini ada Idh Idh disini Bukan Zorfiyah Bukan Syartiyah Bukan Ta'liliah Melainkan Fujai Iya Artinya Tiba-tiba Tiba-tiba Ketika aku Bekerja Tiba-tiba Tamu mengetuk Pintu Nah Idh Al-Fujaiyah Ini Kalimat setelahnya Ini bukan Sebab Atau bukan Akibat Bukan akibat Daripada Kalimat sebelumnya Ketika aku Melakukan Pekerjaan Tiba-tiba Tamu mengetuk Pintu Tamu mengetuk Pintu Itu kan Bukan disebabkan Aku bekerja Bukan Nah disini Idh Al-Fujaiyah Ini Wahiyah Harfun Dia adalah Kalimat huruf Sama dengan Ta'liliah Ini kalimat huruf Takti Ba'adah Zorfi Dia datang Setelah Zoraf Bayinama Aubayina Jadi Zorafnya itu Bisa Bayinama Seperti ini Bisa juga Nanti Bayina Jadi Ciri Daripada Idh Al-Fujaiyah Ini Sebelumnya Ada Kalimat Zoraf Zorafnya pun Dibatasi Bayinama Dan Bayina Ini Pasti Idh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh